Intro Halo teman film pecinta India Lawas Dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya Channelnya orang yang suka nonton film India Lawas dan mau bernostalgia Boleh gabung disini tempatnya Film Lawas berikutnya yang akan mimin bahas yaitu film yang berjudul Kalia Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh aktor dan aktris Lawas Di antaranya Mitun Cakraborty, Deptibat Nagar, Seba Agarwal, Monica Castellino, Mukes Risi dan masih banyak lagi yang lainnya Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria jujur untuk melawan ketidakadilan yang diakibatkan oleh Menteri Koru Balas dendam pun terjadi ketika mengetahui keponakannya menghilang tanpa jejak Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya Intro Di awal film kita diperlihatkan oleh suasana di sebuah kantor polisi Seorang komisaris bernama Ladu Singh mendapatkan kabar jika seorang tahanan bernama Kali telah melarikan diri Ladu Singh lalu memerintahkan semua anggotanya untuk mencari keberadaan Kali Diketahui jika Kali merupakan tahanan yang terjerat kasus pembunuhan seorang menteri Kali berhasil lolos dengan menaiki truk sampah Kali mengetahui jika dirinya sedang dalam pencarian polisi Dia pun menyamarkan diri dan mendatangi rumah rekannya yang bernama Daniel Namun tetangganya berkata jika Daniel pergi ke pesta ulang tahun seorang menteri bernama Yadav Tetangganya berkata jika dia pun memiliki undangan dari Yadav Namun dia tak bisa pergi ke pesta itu Dan jika Kali ingin pergi dia boleh menggunakan undangan itu Singkat cerita Kali berhasil mengelabui polisi dengan masuk rumah Yadav Di sana Kali bertemu dengan Daniel Kali bertanya mengenai keberadaan keponakannya yang bernama Joti Daniel berkata jika dia mendapatkan informasi bahwa ketiga menteri bernama Yadav Bawani dan Pratap mengetahui dimana Joti berada Halo? Setelah acara selesai Kali mengendap-endap masuk ke dalam rumah Yadav Kali mendesak Yadav untuk memberitahu keberadaan Joti Namun Yadav berkata jika dia tak tahu apa-apa Kali kesal dan terus menghajar Yadav Sampai akhirnya Yadav tewas Kali panik karena dia tak berniat untuk melingapkan Yadav Dia pun melarikan diri dari sana Ladu Singh mengetahui mengenai kejahatan Kali yang telah membunuh Yadav Ladu Singh lalu memanggil seorang inspektur perempuan bernama Priyanka Shinha Ladu Singh kemudian menjelaskan mengenai sosok Kali dan memerintahkan Priyanka untuk menangkap Kali hidup-hidup Cerita pun berpindah Kali mendatangi rumah kerabatnya yang bernama Rani Di sana Rani memberikan sepucuk surat yang pernah dikirimkan oleh Joti Namun di surat itu tak tertulis alamat keberadaan Joti Kali berusaha merubah penampilannya lagi Agar tak diketahui oleh siapapun Sementara itu Priyanka meneliti satu persatu petok Kali Shin pun berpindah Di sana ada seorang konglomerat bernama Nadlal Dia terlihat menunggu putrinya yang bernama Priya Untuk meresmikan pembangunan vila milik keluarganya Tak lama kemudian Priya datang Diketahui Priya sosok gadis cumentil yang bergaya mewah karena kekayaan ayahnya Nadlal memiliki seorang asesan korup bernama Nandu Saat Nadlal sedang mengecek pengeluaran keuangan Ternyata dia merugi sebanyak 2 juta rupiah Nadlal tahu jika uang itu dikorupsi oleh Nandu Diatam mau tahu dan menyuruh Nandu untuk mengembalikan uangnya Nandu lalu mendatangi seorang rentanir bernama Khan Nandu yang pintar bersilat lidah berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 4 juta rupiah Suatu hari mobil yang membawa Nadlal dihadang oleh beberapa orang Mereka berniat merampok koper berisi uang milik Nadlal Supir Nadlal yang bernama Ranjit malah ngebecir kabur Setelah mereka berhasil mendapatkan koper itu Tiba-tiba Kali muncul dan menghajar mereka semua Nadlal merasa berhutang nyawa dan dia bertanya mengenai identitas Kali Karena tamau namanya disebut Kali pun menggantinya menjadi Kalia Nadlal lalu bertanya apa yang sedang Kalia lakukan Kalia menjawab jika dia sedang mencari pekerjaan Tanpa basa basi Nadlal pun menawarkan pekerjaan sebagai bodyguard di rumahnya Kali dibawa ke rumah Nadlal dan ditawarkan memilih sebuah kamar untuk beristirahat Namun disana Kali tak sengaja masuk ke kamar pria dan melihatnya yang baru selesai mandi Pria tak terima dan protes kepada ayahnya Nadlal berkata jika saat ini Kali akan menjadi bodyguard untuk pria dan akan mendampingi kemanapun pria pergi Kesokan harinya Kali menjalankan pekerjaannya sebagai pengawal pria Terlihat jika pria kuku lutus dan masih tak terima karena kehadiran Kali Namun Kali tak banyak bicara dan hanya fokus mengendarai mobil Singkat cerita pria pun sampai di tempat latihan bela dirinya dan menceritakan kekesalannya kepada teman-temannya Pria berkata jika dia tak menyukai Kali dan berniat memberikan pelajaran kepadanya Di sisi lain terlihat Nandu mendatang ikan Nandu berkata jika dia belum bisa membayarkan hutangnya Dan sebagai gantinya Nandu membawa seorang sutradara bernama Raj Nandu berkata jika Raj bisa menjadikankan sebagai bintang di dunia perpilaman Raj juga menjelaskan jika dia akan menjadikankan sebagai aktor utama di dalam filmnya Cerita pun berpindah Terlihat Kali akan menjemput pria Namun tiba-tiba pria teriak meminta tolong kepada Kali Kali pun bergegas menghampiri pria Namun dia malah dihadang oleh dua orang bertubuh kekar Kali pun diajak bertarung Namun mereka salah strategi dan bisa dikalahkan oleh Kali Ternyata mereka adalah orang suruhan pria untuk memberikan pelajaran kepada Kali Kesokan harinya pria sedang bermain tenis lapangan bersama teman-temannya Pria menjadikan Kali sebagai babunya dengan mempermainkannya mengambil bola yang sengaja dia lempar Hal ini membuat Kali kesal Dia menampar pria dan memperingatkannya agar tidak berbuat kurang ajar Namun tamparan itu malah membuat pria terngiang-ngiang dan merasa tertarik kepada Kali Malam harinya terlihat Kali mendatangi sebuah asrama Dia menempat info bahwa Joti berada di asrama Namun setelah diselidiki ternyata itu bukan keponakannya Diam-diam pria mengikuti Kali Pria merasa cemburu saat mengetahui jika Kali mencari seorang wanita bernama Joti Scene pun berpindah Di sana Prianka memanggil Daniel dan Rani untuk menggali informasi mengenai sosok Kali Rani berkata jika Kali adalah orang yang baik Dia berbuat seperti itu hanya untuk mencari keponakannya yang bernama Joti Di kediaman Nadlal Kali melihat rombongan mobil polisi datang Kali yang ketakutan bersembunyi di kolong mobil Ternyata polisi itu mengawal menteri yang bernama Pratap Kali kepo dan mengintip pertemuan antara Pratap dan Nadlal Namun tiba-tiba pria datang dan mengajak Kali jalan-jalan Di sana pria mulai memainkan kode untuk memberitahukan jika dia menyukai Kali Pria lalu mengatakan kecemburuannya kepada Joti Hal itu membuat Kali terkejut Kali menyangka jika pria mengenali Joti Namun pria menjawab jika semalam dia mengikuti Kali ke asrama Dan baru mengetahui nama Joti Kali lalu menjelaskan jika Joti adalah keponakannya Dia berkata jika setelah kematian orang tua Joti Kali memutuskan untuk mengadopsi Joti sebagai anaknya Cerita pun berpindah ke masa lalu Ternyata Kali adalah seorang pejabat daerah Dia bertugas untuk menerima laporan keluh kesah dari masyarakat Dan selama Kali bekerja Sosok Danilah orang kepercayaan yang selalu ada bersamanya Suatu hari Kali mendapatkan kiriman sebuah mobil dari seseorang bernama Bawani Bukan hanya itu Bawani bahkan memberikan banyak hadiah untuk Joti Kali merasa tak membutuhkan barang-barang itu Jadi Kali memutuskan untuk memberikan kembali semuanya kepada Bawani Kesokan harinya Kali mendatangi kediaman Bawani Ternyata Kali sebelumnya telah mengenali Pratap Dan disana ada rekan mereka yang bernama Yadav Pratap berkata jika mereka membutuhkan persetujuan dari Kali untuk sebidang tanah Kali baru menyadari jika semua barang yang diberikan adalah sebuah sogokan Jelas Kali pun menolaknya dan berkata Jika dia tak akan menandatangani surat tanah itu Dengan alasan jika warga yang tinggal disana lebih membutuhkan tanah itu daripada mereka Kali lalu memberikan sebuah remote control kepada Pratap Dan ternyata di dalam mobil itu ada sebuah bom yang telah disiapkan oleh Bawani Kali berkata jika mereka tak akan bisa berbuat licik kepada Kali Cerita pun berpindah Suatu hari Kali dipanggil oleh seorang menteri bernama Raja Disana sudah ada Pratap, Yadav, dan Bawani Raja membujuk Kali untuk menyetujui penggusuran tanah itu Namun Kali kege menolaknya Disana Kali dijebak dan mereka menyandra Joti untuk mendesak Kali Tanpa berpikir panjang Kali pun menandatangani surat itu demi keselamatan Joti Raja yang koru berkata jika semua tanah itu sudah resmi menjadi miliknya Namun Pratap berkata berbeda jika di dalam surat itu tertulis bahwa pemilik tanah itu jatuh kepadanya dan kedua rekannya Setelah itu Pratap melenyapkan Raja dan menyudutkan Kali sebagai pelaku pembunuhan Dan karena itulah Kali mendekam di penjara atas perbuatan yang tak pernah dia lakukan Namun saat Kali ditahan Joti memberanikan diri untuk mendatangi Pratap dan teman-temannya Joti memohon agar mereka bisa membebaskan Kali Namun disana Pratap memanfaatkan momen itu dan mencokoki Joti dengan minuman keras Di penjara Daniel memberikan kabar hilangnya Joti kepada Kali Hingga akhirnya Kali memutuskan untuk kabur dari penjara Cerita pun kembali kepada Kali dan Priya Kali menjelaskan jika dia akan berusaha mencari Joti Dan setelah itu dia akan menyerahkan diri kepada polisi Namun tiba-tiba Priyanka datang dan mengepung Kali Namun Kali berhasil mengelabui Priyanka dan melompat ke jurang Di sisi lain terlihat Pratap dan Bawani mendatangi ketua menteri Disana Pratap berniat akan mencalonkan diri sebagai menteri pengganti raja Namun Kepala Menteri berkata jika kasus kematian raja belum terungkap Bahkan Kali tak pernah mengakuinya Kepala Menteri berkata jika dia akan mengusutun tas kasus raja Sehingga Pratap bisa mencalonkan diri menjadi menteri Pratap merasa panik karena khawatir jika polisi akan mengetahui Kalau yang membunuh raja adalah dirinya Tak lama kemudian seorang polisi bernama Fikram datang Dia memberikan kabar jika Kali berhasil lolos Namun Fikram meyakini jika Kali kabur dalam keadaan terluka Bawani lalu mengutus anak buahnya untuk mencari keberadaan Kali di semua rumah sakit Sementara itu pria menemukan tubuh Kali yang terluka parah Pria berniat membawa Kali ke rumah sakit Namun ternyata Inspektur Priyanka telah berjaga disana Pria lalu mengelabui Priyanka Dengan cara memberitahukan bahwa Kali berada di rumah sakit lain Priyanka pun bergegas pergi Dan pria membawa Kali masuk ke dalam rumah sakit Kali dibawa oleh dokter ke sebuah ruangan Dan ternyata disana ada beberapa antrek peratap Yang berusaha melenyapkan Kali Beruntung Kali berhasil membubarkan mereka Kali pun dibawa pergi oleh pria tepat sebelum Priyanka kembali ke sana Akhirnya beberapa antrek peratap berhasil diamankan kepolisian Cerita pun berpindah Terlihat jika Khan kini menjadi seorang gelandangan Tiba-tiba dia melihat sutradara Raj di pinggir jalan Khan menyalahkan Raj karena ketenarannya tak berlangsung lama Raj menjelaskan jika sebenarnya dia bukanlah seorang sutradara Melainkan tukang semir sepatu Raj pun menambahkan jika dia diajak oleh Nandu untuk memeraskan Sementara itu Priyanka memaksa antrek peratap Untuk memberitahu siapa orang yang telah mempekerjakan mereka Namun mereka tak mau mengatakan apapun Priyanka kesal dan terus menyiksa mereka Supaya mau berkata jujur Dan akhirnya mereka buka mulut Dan mengatakan jika ini semua atas perintah peratap Bawani dan juga teman-temannya Minister Peratap Singh, Bawani Singh Priyanka lalu mendatangi kediaman Bawani Dan bertanya mengenai perselisihan yang terjadi antara mereka dan Kali Bawani berkata jika Kali merupakan musuh negara India Priyanka menjelaskan jika dia mempunyai saksi yang bisa membawa kasus ini ke pengadilan Peratap tak merasa takut dan Bawani malah merendahkan pria di hadapan semua orang Hal ini membuat Priyanka marah Dia berkata jika pengadilan akan digelar secepatnya Dan peratap beserta Bawani akan tertunduk karena kesalahannya Setelah Priyanka pergi, Pikram muncul Dan menjelaskan bahwa Priyanka merupakan polisi jujur Yang mempunyai kekuatan di kepolisian Bahkan, Pikram sendiri tak berani untuk menentangnya Peratap pun berkata jika dia akan membereskan Priyanka dengan caranya sendiri Singkat cerita, kedua Antek Pratap akan dibawa ke pengadilan Saat di perjalanan, mobil yang membawa mereka dihalangi oleh beberapa mobil lain Yang ternyata Antek Pratap yang lainnya Mereka berniat untuk menggagalkan niat Priyanka pergi ke pengadilan Namun Priyanka membawa tawanannya dengan berjalan kaki Tiba-tiba dia dihadang oleh para preman Babuk-babukan pun terjadi Namun sayangnya Priyanka terluka dan tawanannya kabur melarikan diri Tak lama kemudian, Kali datang dan menolong Priyanka Kali membawa Priyanka ke tempat di mana dia pernah tertangkap olehnya Fakta mengejutkan pun terjadi Ternyata Priyanka adalah mantan istri Kali Saat kejadian orang tua Joti tewas, Kali memutuskan untuk bercerai Kali beralasan jika tujuan hidupnya saat itu adalah untuk membahagiakan Joti Kali tak mau jika rumah tangganya bermasalah Hanya karena Kali terlalu panati kepada Joti Dan saat ini Kali kembali bertemu Priyanka Kali berkata jika dia telah kehilangan Joti Karena itulah dia kabur dari penjara Priyanka berkata jika itu adalah urusan Kali Dan yang dia inginkan hanyalah agar Kali mau menyerahkan diri ke kantor polisi Dia pun berjanji jika dia akan membantu Kali saat di pengadilan nanti Namun Kali tak akan pernah mau menyerahkan dirinya sebelum dia menemukan Joti Kali berjanji jika urusannya telah selesai Maka dia akan kembali ke penjara untuk menembus kesalahannya Cerita pun berpindah Pikra mendatangi peratap dan bawani Dia memberikan sebuah bukti bahwa Kali dan Priyanka adalah pasangan suami istri Hal itu membuat peratap senang Karena dia bisa dengan mudahnya menyingkirkan pria Poto itu pun sampai kepada komisaris Yang membuatnya marah dan memecat Priyanka secara tidak hormat Priyanka dianggap pengkhianat Karena melindungi Kali yang menjadi suaminya Tanpa tahu fakta yang sebenarnya jika mereka telah berpisah Dipecatnya Priyanka membuat peratap dan teman-temannya bahagia Namun bawani belum merasa puas Karena dia menginginkan agar Kali tewas Peratap berkata jika dia tahu Kalau Kali memiliki seorang kekasih bernama pria Dan dia akan memanfaatkannya untuk menjebak Kali Kesokan harinya Pikra mendatangi pria Dan membawakan surat penangkapan pria Atas tuduhan telah bersekongkol dengan Kali Pikra berkata jika ingin bernegosiasi Maka pria harus menghadap menteri peratap Nandu lalu menghubungi Nadlal Dan mengatakan jika pria ditangkap polisi atas perintah peratap Mengetahui itu Nadlal mendatangi peratap Untuk membereskan masalahnya Nadlal berkata jika peratap menjadi seorang menteri itu Karena dirinya Namun peratap malah menginjak-ginjak harga dirinya Dengan berani menangkap anaknya Peratap tak peduli dengan perkataan Nadlal Yang dia tahu bahwa saat ini pemerintah ada dalam kekuasaannya Bawani menjelaskan Jika mereka menangkap pria hanya untuk sebagai umpan Agar Kali muncul di hadapan mereka Tapi Nadlal tak mau tahu Dan meminta mereka membebaskan pria Setelah itu Bawani menghubungi Pikra Dan memintanya untuk melepaskan pria Saat pria pergi Pikra dan anggotanya membutuhkan pria Dan ternyata pria pergi ke tempat persembunyian Kali Pikra berhasil mengepung tempat itu Namun Kali dan pria berusaha meloloskan diri Pria dan Kali berpencar di persimpangan jalan Kali bersembunyi di sebuah rumah bordil Di sana Kali malah disangka sebagai seorang pelanggan Kali sempat menjelaskan jika dia sedang dikejar oleh polisi Namun si Mucikari tetap memaksa Kali untuk mencicipi anak buahnya Kali pun dimasukkan ke sebuah ruangan Yang di dalamnya sudah ada seorang wanita Tak disangka ternyata itu adalah Joti Melihat Kali Joti hanya bisa menangis dengan keadaannya yang sekarang Kali pun mencoba menenangkan Joti Namun Joti yang syok langsung jatuh pingsan Kali berniat membawa Joti pergi dari sana Namun si Mucikari menghalanginya Kali memaksa pergi dan beberapa pria menghajarnya Kali tak diizinkan untuk membawa Joti pergi Hal itu membuat Kali marah Dan langsung membaban para preman itu Hingga Kali bisa membawa Joti pergi dari sana Kali membawa Joti ke sebuah tempat persembunyian pria Joti tersadar Dan dia mulai menjelaskan kronologi yang sebenarnya Saat itu ketika Joti datang ke rumah Pratap Dia dicokoki Mira sampai tak sadarkan diri Setelah itu Pratap dan yang lainnya menggauli Joti Lalu dijual ke rumah bordil Betapa hancurnya hati Kali Mendengar keponakannya diperlakukan seperti itu Balas dendam pun dimulai Kali menghubungi Bawani Dan mengancam akan membunuhnya Namun Bawani tak takut Terlihat Bawani menghadiri acara pelantikannya sebagai menteri Saat itu Kali datang Lalu menghajarnya Kali berkata Jika seorang penjahat tak pantas menjadi seorang menteri Bawani kabur Dan Kali membereskan anak buahnya Kali berhasil mendapatkan Bawani Dan menusuknya hingga tewas Di sisi lain Pratap teterima ketika mendengar Bawani tewas oleh Kali Pikram datang Dan dia berkata Akan menjaga ketat tempat tinggal Pratap Pratap pun mengatakan Jika dia tak butuh pengawalan Karena Kali tak akan pernah bisa menyentuhnya Kesokan harinya Pratap menjadikan Jyoti dan pria sebagai umpan Kali datang dan berusaha menyelamatkan mereka Namun Kali dihadang oleh Antek Pratap Di sana Pratap menyalakan api yang ada di bawah pria dan Jyoti Kali membereskan satu persatu Antek Pratap Tak terkecuali Pikram Tak lama kemudian Prianka datang menangkap basah Pikram Yang bersekongkol dengan Pratap Prianka melawan Pratap Dan membantu Kali membereskan Antek Pratap Sementara itu Kali menyelamatkan pria dan Jyoti Dari kobaran api yang hampir melahapnya Tiba-tiba Pratap muncul Dan menyerang Kali Babuk-babukan pun terjadi Sampai akhirnya Kali membakar Pratap Hingga dia pun tewas Setelah urusannya selesai Kali menapati janjinya Dan menyerahkan diri pada kepolisian Kali menitipkan Jyoti kepada pria Dan film pun berakhir Oke teman film Itulah kisah dari film Kali ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi yang belum ya Bye-bye